Kedatangan sejumlah perwakilan warga ini ditemui langsung oleh PLT Ketua DPRD Sumsel Uzir Effendi di ruang banggar gedung DPRD Sumatera Selatan. Menurut Rahman, salah seorang perwakilan warga, kedatangan mereka ke sini guna mengadukan nasib warga yang merasa tanah hak mili mereka di Cekabaring diserobot oleh Oknum Preman. Bahkan saat ini mereka menguasai secara sepihak tanah tersebut. Padahal menurut perwakilan warga, mereka memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah. Ditambahkan Rahman, lebih dari satu hektare tanah warga yang diserobot oleh Oknum Preman tersebut. Ironisnya warga telah melapor ke pihak kepolisian dari tingkat polsek rambutan, polres Banyu Asin, bahkan hingga ke Polda Sumsel, namun belum juga mendapat tanggapan. Jadi tanah-tanah yang diserobot dengan secara premanisme ini, tanah yang warga yang sudah lama beli tahun 2001, diserobot tanahnya dijual-jual oleh Sarkoni sama Makmur. Sementara itu PLT Ketua DPD Sumsel yang menerima aduan dari warga itu, berjanji akan segera menindaklanjuti dan segera menyurati ke pihak kepolisian. Dan kami akan berkirim surat kepada polisian. Warga meminta pihak penegak hukum berlaku adil dan segera memproses aduan warga. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.